Sambil berteriak-teriak dan memukul-mukul tiang atribut, mahasiswa yang tergabung dalam persatuan Muslim Islam Indonesia dan himpunan mahasiswa Muslim Indonesia nekat masuk ke dalam gedung DPRD. Satu persatu ruangan anggota Dewan mereka telusuri. Saat mendapati dua orang anggota DPRD di dalam ruangan, mahasiswa lalu memaksanya keluar ruangan. Polisi berupaya mencegah dan menghalau mahasiswa. Kedua anggota Dewan ini lalu dipaksa berorasi menolak keputusan rapat paripurna DPR terkait BPM. Di Malang, Jawa Timur, mahasiswa yang tergabung dalam pergerakan mahasiswa Islam Indonesia memblokir Jalan Sukarno-Hatta sebagai bentuk protes atas penambahan ayat dalam Pasal 7 RUU-APPNP 2012. Mahasiswa menolak hasil rapat paripurna karena putusan itu memperbolehkan pemerintah mengubah harga BBM jika harga minyak mentah Indonesia naik 15% selama kurun waktu 6 bulan. Selain memblokir jalan, mahasiswa juga membakar ban serta foto SBY di tengah jalan. Akibat aksi ini, arus lalu lintas di Jalan Sukarno-Hatta mengalami kemacupan panjang. Aksi berakhir setelah polisi datang dan meminta mahasiswa mengubarkan diri karena mengganggu kepentingan umum. Kelebutan Trans7